Halo guys, it's Divya, welcome to my channel So, hari ini aku mau review dan swatches produk terbaru dari Ravelin Jadi, ini namanya Stain Plum Tint alias Lip Tint Pertama kali aku liat produk ini tuh dari Instagram influencer teman-teman lainnya Karena mereka udah dikirimin duluan Dan aku tuh langsung kayak merasa packagingnya cantik banget Even cuma liat dari Instagram Tapi, entah kenapa aku bisa tau ini pasti packagingnya bakal cakep dan mewah Dan beneran ternyata packagingnya bagus banget Dan aku juga liat swatchesnya tuh warnanya oke Bukan warna yang basic banget buat lip pink Kayak merah, pink, orange gitu aja Enggak, biarpun ini warnanya cuma 4 Tapi menurut aku, pemilihan warnanya oke Makanya aku langsung beli ke 4 warnanya Even dari kotaknya aja tuh cakep banget Desainnya kayak gemes gitu loh Aku suka sih karena kan si Ravelin lagi ngeluarin produk-produk dengan tema timeless Yes, temanya timeless Jadi kayak ada gambar bulanya, bintangnya Aduh, lucu banget pokoknya Terus disini ada pangflipnya Aku bakal bacain klaimnya dulu Ravelin Plumptin merupakan pewarna bibir dengan tekstur yang ringan Namun mampu memberikan pigmentasi yang sempurna pada bibir Dengan tagline Pure Fact Shine Pure Fact Shine Aku bakal tau disini Pure Fact Shine Yang berarti kilau natural Ravelin Plumptin mampu memberikan efek natural healthy lips Dengan hasilnya yang glossy namun tidak lengket Sesuai namanya, Ravelin Plumptin juga dapat memberikan tampilan bibir yang lebih sehat berisi Jadi ini tulisannya Ini adalah non-sticky formula Pigmented color Moisturizing Not Drying Natural Glossy Glossy Natural Glossy Finish Look And More Longer Stain On Your Lip Alright, so sekarang aku bakal swatch keempat warnanya Dan nanti di akhir video aku bakal kasih review lengkap Terima kasih telah menonton! 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 sarcisnya, sekarang aku bakal kasih final review aku. Pertama dari packagingnya, kayak tadi aku udah bilang, aku suka banget. Menurut aku ini gak kesetan kayak produk yang harganya di bawah 100 ribu, karena dari bahannya sendiri sebenernya ini plastik, tapi yang tebel gitu, dan doff finish menurut aku kalau sesuatu dengan doff finish tuh entah kenapa kesannya kayak lebih mewah atau lebih chic gitu, dimana kalau ini transparan gitu aja, plus tebel banget pula dan tutupnya ini juga doff finish gitu, kayak ngasih aksen sedikit di setiap botolnya, warnanya berbeda berbeda tergantung sheetsnya, jadi disesuaiin. Aku suka banget sama packagingnya, menurut aku ini kreatif dan pastinya gak mainstream dibandingkan lip tint-lip tint lokal lainnya, so salut banget untuk tim Revlin. Kedua dari formulanya, jadi sesuai namanya, ini plum lipstain yes, plum lipstain yang namanya ya awalnya aku kira mereka ngasih nama literally plum tuh karena mungkin ada kandungan mintnya kah atau apa yang bakal bikin bibir tuh kayak cenet-cenet sampe bengkap gitu, tapi ternyata enggak maksudnya plum tuh karena memang mereka lebih ke glossy finish yang mana memang lagi hype banget ya lip tint lokal tuh pada ngeluarin yang kayak glossy stain gitu dari finishnya aku suka, glossingnya tuh masih keliatan, tapi gak yang high shine pastinya glossy stain tuh memang beda ya sama lip gloss. Terus kalau pakenya full lips gini beneran keliatan kayak efek slumpnya gitu karena glossy, terus bener-bener keliatan sampe ke garis-garis bibir gini kan. Dari konsistensinya sendiri dia lebih ke cair, agak cair yang tebal sedikit, jadi bukannya kayak bener-bener air gitu di bibir masih rasanya nyaman banget mungkin kalau mereka bilang ini non-drying bener ya, karena ini aku dari tadi pas swatches gue ganti warna tuh gak pake lip balm dulu, aku langsung hajar pake warna baru, warna lainnya itu bibir aku gak kering sama sekali even abis itu di hapus, apply lagi bibir aku gak berasa kering, cuma aku gak tau mereka ada kandungan moisturizing ke atau apanya, nanti mungkin bakal aku cek, kalau ternyata ada aku bakal tulis disini. Dan somehow ini formulanya mengingatkan aku kepada Lux Crime Ultralight Lipsting yes, Ultralight Lipsting karena mirip banget, kayak berasanya di feels-nya di bibir finish-nya pun mirip banget, ini aku bakal coba bandingin so ini Lux Crime punya oke, ini si Raffelin jujur dari feels-nya pas tadi aku coba apply dua-duanya langsung, ini gak berasa ada bedanya, kayak sama gitu loh, cair yang agak kesannya tebal sedikit, pigmentasinya pun sama-sama oke juga dan finish-nya di bibir pun sama jadi dikarenakan Lux Crime ini lebih mahal, Lux Crime di atas 100 ribuan kalau gak salah, sedangkan Raffelin enggak mungkin bisa dibilang Raffelin dupe-nya Lux Crime, karena dari finish-nya dari hasilnya, dari rasanya di bibir, semuanya mirip banget sama Lux Crime next, dari pemilihan warnanya biarpun warnanya baru 4, tapi aku seneng karena warna yang mereka pilih tuh bukan yang warna mainstream kayak tadi aku bilang di awal jadi ada nude chocolate yang aku suka banget, aku udah coba ini selama sekitar 4 hari ini, dan aku hampir terus-terusan pake yang sheet-nya Shye ini terus juga ada yang lebih muffie ada yang kayak agak lebih orange tapi bukan pure orange, orange-nya tuh agak lebih ke terracotta coklat gitu, jadi sekali lagi gak mainstream, dan terakhir ada warna berry yang menurut aku pasti bakal cocok di semua orang terus kalau ditanya warna favorit aku yang mana jujur warna favorit aku itu yang Shye, yang coklat nude ini sama yang warna kedua, ini tuh namanya humble, yes biarpun dia kayak muffie ungu gitu, not really my kind of color tapi menurut aku cantik dan yang aku seneng adalah mereka semua nih warnanya lebih ke warm undertone gak ada yang cool undertone, jadi menurut aku biarpun mungkin warnanya ada yang kesenya kayak lebih menor kayak si orange ini, tapi masih cocok dipake aku oke, terakhir adalah kedaya tahanannya karena ini lip tint ya, pertama aku bakal test dulu apakah dia transfer apa enggak nih kalian bisa lihat ini ada sedikit-dikit banget tipis banget kayak warna yang transfer ini, bahkan kayaknya kalau di kamarnya gak kelihatan tapi kalau in real life ada sedikit banget garis so dia memang transfer proof tapi harus ditinggalin beberapa lama menurut aku dia ngesetnya agak lama dibandingkan lip tint pada umumnya tapi bukan berarti lamanya tuh kayak jelek bener-bener 10 menit gitu enggak sih, menurut aku ya palingan 2-3 menitan lah dia baru bener-bener kayak ngeset di bibir dan nantinya transfer proof terus, tentang stain-nya sendiri menurut aku sebenernya oke-oke aja tapi kalau buat yang warna coklat ini menurut aku stain-nya biasa aja cuma kayaknya karena warnanya dia nude kalau yang lain tuh masih oke terutama buat yang warna ungu ini gila sih kalau yang ini stain-nya mantep banget buat yang shades-nya friendly juga oke buat yang humble ini masih so-so bisa dibilang padahal dia warnanya bukan nude tapi ya so-so lah stain-nya tapi yang aku suka mereka stain-nya itu warnanya konsisten semuanya sesuai sama warna shades-nya gitu loh bukan yang nge-stain-nya auto pink semuanya biarpun mungkin warnanya tuh coklat tapi nanti nge-stain-nya pink kan ada ya banyak lip tint yang kayak gitu tapi kalau ini tuh enggak mereka nge-stain-nya sesuai dengan warna masing-masing so ya bisa dibilang kalau yang warnanya nude ya biasa aja tapi kalau buat yang warnanya bold kayak sea sheets apa sih ini tadi freble sama friendly ini tahan lama banget so ya that is all for today's review if you like this video please give me a thumbs up kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku silahkan klik subscribe di bawah thank you guys for watching and I'll see you guys in my next video bye bye